Assalamualaikum bun, aku Rika Channel Kali ini aku membuat gorengan yang gurih, sedap dan nikmat Ditambah dengan topping udang, cocok jadi camilan dan dijadikan ide jualan Yuk langsung aja kita bikin Pertama, siapkan 2 buah wortel Ini wortelnya ada yang besar dan ada yang kecil, jadi aku anggap 2 buah ya Kemudian parut menggunakan parutan sayur seperti ini Lakukan sampai selesai Siapkan 4 biji cabai merah, disesuaikan saja dengan selera ya Kalau suka pedas bisa banget pakai cabai rawit Kemudian iris tipis-tipis seperti ini Jika sudah selesai, siapkan 2 batang daun bawang Kemudian iris tipis-tipis kembali Siapkan juga toge secukupnya Selanjutnya siapkan wadah Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu 80 gram tepung beras Bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan 1 bungkus kaldu ayam 1,4 sendok makan garam Marica bubuk secukupnya Dan terakhir tuang air putih secara bertahap Aduk sampai tercampur rata Untuk airnya secukupnya saja ya Sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu kental Atau terlalu encer Jadi yang sedang-sedang saja ya bun Tambahkan 1 sendok makan margarin Ini optional ya Lanjut diaduk sampai tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Masukkan sayuran yang telah disiapkan tadi Seperti wortel Toge Irisan cabai merah Dan juga irisan daun bawang Aduk kembali sampai tercampur rata Nah untuk toppingnya Aku memakai 250 gram udang Ini udah aku cuci bersih ya Siapkan catakan martabak mini Aku memakai yang 7 lubang Panaskan menggunakan api kecil Dan jika sudah panas Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan Ukurannya kurang lebih 1 centong Atau kalau ingin hasilnya lebih banyak Tuang setengah centong saja Tapi nanti hasilnya lebih tipis ya Lanjut tuang sampai selesai Terakhir letakkan udang di atas adonan Karena udangnya ukurannya kecil Jadi aku kasih 2 ekor tiap lubang Lakukan sampai selesai Jika sudah tutup memakai tutup cetakan Lalu masak sampai bakwannya kokoh Nah jika bakwannya sudah kokoh Atau setengah matang Bisa langsung diangkat ya bun Karena bakwannya aku cetak terlebih dahulu ya Karena menurutku memakai cetakan seperti ini Lebih gampang dan juga anti lengket Kemudian tuang minyak goreng ke dalam teflon Tunggu sampai minyaknya panas Jika sudah panas Masukkan bakwannya Lalu goreng sampai matang Jangan lupa sampai dibolak-balik Supaya matang merata Jika sudah matang Segera angkat Dan bakwan udangnya sudah jadi Satu resep ini menghasilkan Sekitar 14 sampai 20 piece Tergantung tebal atau tipisnya bakwan Ini dia penampakan Luar bakwan udangnya Langsung aja aku pengen cobain ya Tuh lihat dalamnya matang Ada potongan cabai Jadi gak perlu pakai cabai lagi Nah untuk membungkusnya Aku memakai plastik OPP ya Ukurannya 9 x 9 cm Dan siap untuk dijual Gimana bun? Tertarik untuk mencobanya? Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh